Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bagaimana persiapan LPDP kalian? Sudah sejauh mana berkas-berkas yang kalian siapkan? Kalau kalian bingung berkas apa yang perlu kalian siapkan Kalian bisa lihat dulu sebelumnya di video saya yang lain yang berjudul Persyaratan Umum Pendaftaran Biasiswa LPDP Jadi setidaknya itu adalah langkah awal kalian yang bisa kalian siapkan jauh-jauh hari Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut lagi Saya akan lanjut lagi berbagi kepada kalian semua Tentang salah satu jalur yang bisa kalian gunakan untuk mendaftar Biasiswa LPDP ini Jalur tersebut bernama jalur ini namanya agak panjang ya Namanya adalah Biasiswa Prasejahtera Berprestasi Nah, ini agak mirip sebenarnya ya dengan jalur bidik misi Karena ini ditujukan pada teman-teman yang memiliki Keterbatasan dalam finansial namun memiliki prestasi Bedanya, apabila di jalur alumni bidik misi Kalian itu harus dari bidik misi Tetapi di jalur Prasejahtera Berprestasi ini Tidak diharuskan dari alumni bidik misi Sehingga bagi teman-teman yang memang keluarganya berasal dari Keluarga Prasejahtera bisa mendaftar disini Tanpa perlu harus alumni bidik misi dulu Itu aja sih teman-teman perbedaannya Tidak terlalu bagaimana Nah, namun di persyaratannya itu tentu saja berbeda dengan Alumni bidik misi Karena itu marilah bersama-sama Teman-teman kita simak dulu penjelasan dari saya Yang akan saya sampaikan beberapa saat ke depan Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih sebenarnya Biasiswa Prasejahtera Berprestasi itu Jadi, Biasiswa Prasejahtera Berprestasi adalah Program Biasiswa yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat Dari keluarga Prasejahtera atau miskin Yang memiliki prestasi akademik Untuk melanjutkan studi jenjang pendidikan magister Nah, jadi seperti itulah teman-teman gambaran umumnya Kemudian siapa sih sasarannya Sasarannya yaitu Adalah masyarakat yang berasal dari keluarga miskin Dan memiliki IPK sekurang-kurangnya 3,5 Dari skala 4,0 Dan lulus terata 1 pada 2 tahun terakhir Ya, seperti yang saya bilang tadi teman-teman Ini 11-12 Dengan Biasiswa Bidik Misi aja ya teman-teman Mirip banget Untuk sasaran maupun pengertiannya Hanya saja Pada jalur ini kalian tidak diwajibkan Untuk alumni bidik misi Oke Kita lanjut ke persyaratan khususnya Jadi persyaratan khusus ini merupakan Syarat yang khusus pada jalur ini Namun demikian Teman-teman juga jangan lupa syarat umum Yang harus kalian penuhi Oke, yang nomor 1 Kalian itu merupakan Orang yang tidak mampu secara ekonomi Dengan kriteria orang tua Dan atau suami atau istri Memiliki penghasilan kotor keluarga Sebesar-besarnya 3 juta rupiah Dan apabila dibagi dengan jumlah anggota keluarga Itu sebesar-besarnya 750 ribu rupiah Per bulan Nah Ini Gimana sih caranya membuktikan Hal-hal tersebut Kalian bisa menggunakan Bisa menggunakan Kartu keluarga Yang terbaru Ini adalah berkasnya ya Yang diminta oleh LPDP itu Sebagai pembuktian Dari Poin nomor 1 itu Ada Kartu keluarga yang terbaru Kemudian Ada surat keterangan Tidak mampu Dari kelurahan Kemudian Slip gaji Atau surat keterangan Penghasilan orang tua Dan suami atau istri Bagi yang sudah menikah Bagi teman-teman Ini yang Orang tuanya Bukan merupakan pegawai Atau tidak memiliki Slip gaji Kalian bisa Membuat surat keterangan Ini di kantor Lurah masing-masing Kalian Tinggal bilang saja Ke Pihak kelurahan Bahwa Kalian ingin membuat Surat keterangan Penghasilan orang tua Yang ditanda tangannya Oleh Kelurahan Baik itu Lurah Atau yang mewakili Nah Biasanya itu Biayanya gratis Jadi Tidak ada dikenakan Biaya Kemudian Yang terakhir Dari poin nomor satu ini Yaitu Rekening listrik Tiga bulan terakhir Bagi yang menggunakan Listrik Prabayar Digunakan Surat pernyataan Yang mencantumkan Biaya rata-rata Penggunaan listrik Tiga bulan terakhir Yang ditanda tangannya Materai Rp6.000 Seperti itu Kalau kalian menggunakan Token Kalian Harus membuat Surat pernyataan Bermaterai Sementara Kalau kalian Menggunakan Listrik yang biasa Yang Poska bayar Kalian cukup Mencantumkan Tanda Pembayaran listrik Kalian Oke Kita beranjak ke Persyaratan khusus Yang kedua Kalian Bersedia Menandatangani Surat pernyataan Ya Ini adalah Syarat yang sama Untuk semua Untuk semua jalur Yang ketiga Kalian Memenuhi Ketentuan Batas usia Batas usianya itu Pada Pada saat 31 Desember Di tahun Pendaftaran Maksimal 35 tahun Sama dengan Medik Misi ya Oke Syarat nomor 4 Ketentuan Indeks Prestasi Atau IPK Itu 3,5 Lanjut Nomor 5 Nah ini adalah Sertifikat Bahasa Kita langsung saja Tidak usah Bertele-tele Untuk S2 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 IELTS nya 6,0 TOEIC nya 630 TOEFL 500 nah seperti yang sebelum-sebelumnya jalur-jalurnya sertifikat tersebut harus yang resmi dan diakui oleh lembaga resmi yang mengeluarkan TOEFL dalam hal ini pusatnya adalah ETS ya untuk TOEFL dan untuk IELTS itu di IELTS ya sama nama lembaganya intinya tidak boleh lembaga abal-abal teman-teman kalian harus berhati-hati supaya tidak mengambil sertifikat TOEFL dari tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan oh iya teman-teman saya peringatkan kepada kalian jangan sekali-kali membuat sertifikat TOEFL palsu karena kalian akan ketahuan karena LPDP memiliki sistem filter dan penyaringan yang sangat ketat karena dilakukan langsung oleh manusia kalau pun kalian lolos di tahap pertama pada saat wawancara kalian harus dibawa harus membawa berkas aslinya dan pada saat itu berkas asli itu akan dicek secara langsung oleh manusia langsung bukan oleh mesin ya dan pasti akan ketahuan dan kalau ketahuan kalian akan di blacklist dan tidak boleh mendaftar selama-lamanya mohon diperhatikan ya teman-teman begitu juga sertifikat atau berkas yang lain jangan sekali-kali mencoba memalsukan dokumen karena sudah terbukti banyak yang melanggar dan sudah banyak yang di blacklist nah kemudian dua poin terakhir itu sama dengan jalur lain yaitu masa studinya itu maksimal 24 bulan dan apabila kalian lebih dari itu maka harus ditanggung sendiri dan kalian juga harus melapor bahwa kalian itu melebihi masa yang penanggungan baik itu saja syarat khusus untuk biasiswa prasejahtera berprestasi ini semoga teman-teman yang termasuk dalam kategori prasejahtera dan berprestasi dapat terus melanjutkan pendidikan intinya adalah teman-teman tidak ada alasan untuk kalian tidak bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri dalam negeri S2 S3 selama kalian memiliki kemauan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dari saya selamat menikmati selamat menikmati